Apa sih yang kita lihat, apa yang kita temukan, apa yang kita pelajari dalam tiga tahun 2020, 2021, 2022 Yang kita pelajari ya satu kalimat dari tema hari ini kita belajar Memahami, menikmati, kasih setia Tuhan Yang mileni Pak Beneta Ramon, ya Mengenali, memahami, menikmati, kasih setia Tuhan Itu kalimat yang tepat untuk kita akan meninggalkan tahun 2022, masuk 2023 Saya gak tahu ada motivasi apa Para pemimpin negara dunia sebagian besar Bahkan tidak sedikit, teman-teman saya, sesuara saya, para pengkotba, para hamba Tuhan Itu ngomong yang sama Kira-kira sejak Agustus 2022 ini Wuh, hampir tiap hari Ya, sejak Agustus 2022 kurang lebih Tiap hari kita mendengar di sosial media, di sarana-sarana media, televisi, radio, berita-berita Awas 2023 Tahun yang sangat mengerikan Bisa-bisa ada resesi lebih hebat lagi Karena Untuk memulihkan kondisi ekonomi Setelah pandemik tiga tahun Dua tahun ya 2020-2021 Masuk 2022 belum selesai Ternyata ditambah perang Rusia-Ukraina Pokoknya menakutkan Nah, saya bilang pada berapa rekan saya, pendeta Udahlah, kalian jangan ingat-ingat khotbah seperti itu Mungkin betul 2023 ini resesi bahaya semuanya Belum lagi bencana-bencana alam yang diramalkan Mengapa kita tidak mengkotbakan Menyampaikan berita baik Yaitu harapan dari Papa di surga Yang tetap setia mengasihi kita Maka itu tema hari ini Sebelum dalam tujuh hari lagi kita meninggalkan tahun ini Ayo Kita mengenali, memahami, dan menikmati Kasih setia Tuhan Itu lebih baik Misalnya terjadi juga hal yang tidak baik Misalnya Tapi kan kita percaya Tuhan tetap baik Dan Papa kita adalah setia Dan gembala yang baik itu berjanji Kalau kita ikut dia Taat pada dia Gembala yang baik oleh yang kita ikuti Kita taat ini Maka Kita tidak akan kekurangan Baik secara roh, secara jiwa, secara tubuh Udahlah, suara baca lagi itu Mas Mur 23 Ya, berapa saudara yang saya Saat cerita Karena mereka itu ketakutan Benar kok Dan benar gak sih 2023 begitu Mungkin benar Saya bilang Mungkin Ya Saya gak berkata Pasti gak benar Enggak Enggak Tapi Nah, coba kamu buang Angka 2-0 Tapi ambil Angka 2-3 Lo maksudnya apa? Ya cari Mas Mur Fasal 23 Itu jaminan Yang luar biasa Tuh, Filipos cepat sekali Langsung buka Jadi Mas Mur 23 Ya, kan seringkali orang menyebut Angka tahun itu kan belakang Seperti Saya kelahiran 19-56 Orang nyebut Tahun berapa lahir? 56 Akhirnya tau Tahun 20 Tahun 21 2022 Sebut 22 Nah, tahun 2023 Ayo kita lihat Mas Mur 23 Ini bukti dari Kesetiaan Papa di surga Ya Puji Tuhan Tema hari ini Ayo kita nikmati Karena kita mengenali Kasih setia Tuhan Tayangkan lagi Filipos Mas Mur 23 Terima kasih Papa 2023 Kamu akan nikmati Kamu akan hidupi Mas Mur 23 Ini Haleluya Mas Mur Daud Yahweh adalah Gembalaku Takkan kekurangan Aku Sudara Tiga kata ini Kita keluarkan Satu Yahweh Wow Ini nama Papa kita Yahweh Nama Papa kita Orang Israel Tidak berani Tidak berani Tidak berani Nama itu Terlalu kudus Ya karena mereka Kurang ajar Maka itu Mereka takut Sama seperti Anak-anak yang Buat salah pada Papanya Takut ketemu Papanya Takut Manggil Papanya Nah kalau kita Anak yang benar Yang tahu Papa kita Sayang kita Dan kita Menyenangkan Nantinya Tidak takut Manggil Nama Papa kita Yahweh Itu kata Pertama Itu Jaminan Untuk Semuanya Saya Tidak tahu Sudara Mau nyebut Sesuatu Apa ya Pokoknya Yang buat Sudara itu Punya Jaminan Ya Apa saja Oke Kata kunci Pagi ini Pak Jokoh Nulis Ya Bagus Makasih ya Jokoh Untuk tulisan ini Kata kunci Pagi ini Untuk 2023 Hilangkan Angka 20 Ingat Angka 23 Dan itulah Masmur 23 Puji Tuhan Ya Ini dia Jadi Masmur 23 Satu Yahweh Yahweh Sudahlah Sudara Saya kira-kira Mau pakai Kata apa ya Untuk menjelaskan Kata Yahweh Itu Nama Bapak kita Yang luar biasa Saya beri contoh Begini Wih Berapa hari ini Sudara Saya ngikuti Berita tentang Presiden Jokowi Dodo Wuduh Saya itu Makin bangga Dengan dia Ya Makin bangga Apa itu Salah satunya Belum lama Seluruh Kepala Negara ASEAN Seluruh Jadi Sembilan Ya Itu Mendukung Apa Yang Jokowi Buat Ini Dasar sekali Terus Badan Perdagangan Dunia WTO World Trade Organization Itu Istilahnya Dibuat Kejam-kejam Oleh Apa ya Oleh Kelakuan Oleh Keputusan Jokowi Dodo Bayangkan WTO Yang selama ini Hanya Amerika Dan Tiongkok Yang WTO itu Genta Gencar Tapi Menjelang Akhir Tahun ini WTO itu Dibuat Tercengang Dibuat Mati Kutu Oleh Putusan Jokowi Dodo Sebelumnya Kira-kira November Uni Eropa Istilahnya Lagi Saya pakai Dibuat Keok Oleh Jokowi Dodo Ternyata Presiden Kita Yang dikatakan Kerempeng Pelunga-pelungu Ini Wih Hebat Keputusannya Belum lagi Orang Memuji Bagaimana Gibran Anaknya Yang jadi Wali kota Solo Lihat Solo Jadi Waduh Luar biasa Ada kok Berapa Sebelara Yang ikut Zoom ini Yang Awal December Ketika Solo Dibuat Dekorasi Natal Sebat itu Mereka Natal Sebat itu Bayangkan Sampai Beberapa Media Amerika Dan Eropa Itu Ikut Meliput Hebatnya Kota Solo Karena Belum Pernah Terjadi Di Negara Indonesia Ada Kota Yang dikenal Intoleransi Merayakan Natal Sedasyat Itu Dasyat Itu Tiap Malam Di Lapangan Balai Kota Solo Ada Puji-pujian Gereja Diundang oleh Wali kota Setiap Malam Setiap Malam Ganti-ganti Waduh Lihat Itu Nah Sampai Media Asing Media Amerika Media Eropa Meliput Hebatnya Kota Solo Bahkan Di Daerah-daerah Kristen Di Indonesia Sebut Menado Medan Toraja Ambon Papua Maaf Belum Pernah Kota Dihias Semeria Itu Di hari Natal Baru Pertama Kali Nah Artinya Begini Jadi Hari-hari Ini Kalau Dunia Mendengar Kata Jokowi Ya Hari-hari Ini Kalau Dunia Mendengar Kata Jokowi Maka Bayangannya Wih Ini Nama Hebat Yang Punya Dampak Hebat Punya Pengaruh Hebat Maaf Tiga Hari Lalu Kami Suami Istri Nginap Di Salah Satu Hotel Maaf Cuma Cerita Di Kota Las Vegas Nah Waktu Kami Check-in Yang Melayani Kami Bukan Orang Indonesia Dia Bisa Nyebut Tentang Jokowi Sampai Kami Kaget Loh Bagaimana Kamu Bisa Tahu Kami Ngikuti Berita Hebat Hebat Sekali Jokowi Dia bilang Begitu Nah Saudara Jadi Hari-hari Ini Kalau Orang Mendengar Kata Jokowi Langsung Pikirannya Indonesia Itu Hebat Orang Ini Begini Orang Itu Begitu Itu Jokowi Dodo Nah Saya Mengambil Apa Ya Konotasi Ini Kalau Dunia Mendengar Nama Jokowi Disebut Langsung Pikirannya Wah Hebat Nah Seharusnya Kalau Saudara Dan Saya Mendengar Kata Yahweh Adonai Elohim Kalau Mau lengkap Begitu Nyebutnya Yahweh Adonai Elohim Yahweh Itu Nama Sudah Nggak usah Diterjemahkan Pokoknya Nama Seperti Nama Suara Bambang Markus Yah Yohana Teresia Itu Nama Nggak usah Diotak-katik Pokoknya Nama Adonai Artinya Kurios Bahasa Yunaninya Tuhan Pemilik Mutlak Atas Hidup Penguasa Tunggal Atas Hidup Elohim Itu Artinya Pencipta Segala Galanya Jadi Untuk 2023 Mendengar Nama Yahweh Disebut Sama Seperti Dunia Mendengar Nama Jokowi Sama Sama Seperti Orang Singapur Kalau Orang Singapur Dan Dunia Mendengar Nama Le Kuan Yu Disebut Sudah Orang Nggak usah Cari Terjemahnya Cari Apa Le Kuan Yu Itu Identik Dengan Kedasyatan Kehebatan Negara Singapur Le Kuan Yu Sama Seperti Awal Indonesia Merdeka Kalau Dunia Mendengar Kata Soekarno Sudahlah Dunia Itu Seperti Apa Begitu Maafkan Istri Saya Batuk Nasura Dengarkan Nama Yahweh Sehebat Itu Bahkan Lebih Hebat Buka Lagi Filipos Masmur 23 Jadi Kalau Kita Lihat Masmur 23 Belum Melihat Urayan Ayat-ayat Yang Tertulis Kata Pertama Masmur Daud Yahweh Ini Segala-galanya Buat Hidup Kita Yahweh Terima kasih Bapak Yahweh Terima Kasih Ini Jaminan Kita Untuk 2023 Dan Seterusnya Lalu Dia itu Siapa Kata Kedua Adalah Gembalaku Wah Haleluya Adalah Gembalaku Sama Seperti Saudara Mendengar Nama Seorang Dokter Hebat Seorang Chef Tukang Masa Hebat Mas Din Nanti Nanti Papa Kontak Lagi ya Terima kasih Kamu Ikut Belajar Walaupun Berat Yang kamu Alami Hari-hari Ini Tapi Percayalah Papa Itu Setia Ini Tema Kita Belajar Mengenali Memahami Dan Menikmati Kasih Setia Tuhan Dia adalah Gembalaku Aduh Ntar Nanti Coba Mencari Kata 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 Padanan Gembalaku Gembalaku Itu Artinya Sudah Pokoknya Dia itu Segala-galanya Bayangkan Sudah Yahweh Ternyata Dia gembala Kita Lalu Kalimat Kata Ketiga Takkan Kekurangan Aku Wah Lengkap Sudah Yahweh Gembalaku Takkan Kekurangan Aku Mau Enggak Sudara Mengatakan Kalimat Ini Papa Enggak Perlu Ayat-ayat Yang lain Di Alkitab Cukup Satu Ayat Ini Saja Cukup Yahweh Adalah Gembalaku Takkan Kekurangan Aku Ya Sudah Itu Dia Ada yang Komen Saya Setuju Dan Memang Sudah Waktunya Yahweh Elohim Memulihkan Namanya Supaya Mengenalnya Dengan Baik Dan Benar Amen Ini Dia Yahweh Adana Elohim Memberkati Kita Semua Amen Sudah Bagi Sudara Yang masih Ragu Ragu Dengan Nama Papa Kita Yahweh Rugi Sudara Rugi Berapa Ratus Kali Kalau Saya pakai Istilah Tuhan Yesus Mengatakan Di Perjanjian Baru Namamu Doa Bapak Kami Bapak Kami Di Surga Dikuduskanlah Namamu Jadi Bapak Kita Punya Nama Yohana 17 Beliaralah Mereka Dalam Namamu Supaya Mereka Bersatu Seperti Kita Namamu Yang Kudus Oke Terjemahan Versi Membaca Dengan Mudah Yahweh Kembalaku Aku Senantiasa Mempunyai Segala Sesuatu Yang Kuputukan Nah ini Terjemahan Versi Membaca Dengan Mudah VMD Aku Senantiasa Mempunyai Segala Sesuatu Yang Kuperlukan Amen Betul Dari Nabi Tidak Apapun Tidak Ada Apapun Yang Bisa Menandingi Yahweh Bapak Kita Amen Itu Hebat Sekali Saudara Ayo Kita Tinggalkan 2022 Dengan Mempercayai 2023 Itu Hebat Ayat 2 Oh Terima kasih Lihat Kalimat Pertama Ia Membarengkan Aku Coba Suara Renungkan Begitu Mendengar Kata Membarengkan Pasti Sudara Merasakan Seperti Seorang Ibu Yang Sedang Menidurkan Bayinya Dan Dibaringkannya Artinya Apa sih Yang Membarengkan Aku Yaudah Memberi Rasa Nikmat Nyenyap Tidur Rasa Amat Maka Itu Kalau ada Di antara Kita Mengalami Ketakutan Was Untuk Masuk 2023 Nanti Bagaimana Nanti Bagaimana Hari ini Stop Karena Ada Yahweh Gembala Kita Yang Baik Takkan Kekurangan Kita Dan Dia Membarengkan Kita Di Padang Yang Berumput Hijau Itu Makanan Domba Rumput Amen Ya Yana Dari Sydney Amen Ini Jaminat Terima Kasih Dibaringkan Di Padang Yang Berumput Hijau Belum Selesai Belum Ia Membimbing Aku Ke Air Yang Tenang Wah Terima Kasih Ya Wawan Puji Tuhan Menikmati Kebaikan Tuhan Di Tahun Yang Datang Itulah Kasih Setia Tuhan Makasih Bapak Jadi Mau Kurang Apa Rumput Tersedia Air Yang Tenang Tersedia Ini 2023 Selesai Belum Ia Menyegarkan Jiwaku Terima Kasih Bapak Haleluya Woy BK Bapak Senang Sekali Lihat BK Ikut Belajar Ya Yo Adon Hebat Sukacita Ya Tahun Ini Bagaimana Hasil Dokter Kemarin Untuk Joyce Percaya Mujicat Sudah Terjadi Ia Menyegarkan Jiwaku Fresh Fresh Gak Ada Rasa Rasa Capek Rasa Apa Ini Cuma Ceritanya Ternyata Bukan Cuma Di Indonesia Kemarin Kami Itu Meninggalkan Las Vegas Menuju Ke Washington DC Harusnya Kami Berangkat Jam 1 32 Siang Kemarin Oh Sedang MRI Tuan Tolong Nah Kami Lagi Sarapan Tau Tau Dapat Berita Dari Pihak Penerbangan Ditunda Dan Ada Cuaca Buruk Yaudah Ditundanya Kestengah Tiga Lumayan Satu Jam Kami Siap Siap Mau Ke Bandara Untuk Sengah Tiga Wow Ada Berita Ditunda Lagi Setengah Lima Oke Yaudah Baru Mau Balik Lagi Ke Bandara Dapat Berita Lagi Ditunda Jam Delapan Yaudah Kami Muter Muter Lagi Sebentar Jam 6 Kami Sampai Bandara Ya Dari Pagi Itu Nunggu Kami Pas Check-in Dapat Berita Lagi Pesawat Ditunda Jam 12 Malam Jadi Hampir 12 Jam Persyukur Kami Nikmati Mau marah Sama Siapa Ya Walaupun Istri Saya Agak Kecapean Karena Dari Pagi Kami Sudah Tidak Ada Tempat Nginap Tapi Kami Persyukur Dia Gembala Yang Baik Yang Luar Biasa Dan Enggak Dapat Ganti Kompensasi Apa-apa Karena Istilahnya Force major Karena Cuaca Karena Alam Ya Mau Bagaimana Lagi Betul Ada Komen Luar Biasa Firmanya Bapak Yawe Memberkati Kita Semua Amen Akhirnya Yang Seharusnya Kami Tiba Kemarin Tibanya Tadi Pagi Waktu Sini Ya Sekarang Disini Hampir Jam Sepuluh Malam Kami Masih Hari Kamis Malam Nah Kami Tetap Nikmati Mau Ngomel Kemana Mau Marah Kesiapa Yaudah Nikmati Saja Karena Dia Gembala Yang Segar Terus Jiwa Kami Disegarkan Saudara Kembali Lagi Filipus Coba Lihat Ayat Ini Ya Ayat Tiga Ya Ayat Tiga Ia Menyegarkan Jiwaku Segar Nah Saudara Kata Kunci Di Seluruh Kedasyatan Mas Mur Dua Tiga Ya Kata Kunci Di Seluruh Mas Mur Dua Tiga Di Kata Ini Ia Menuntun Aku Ini Kata Kuncinya Ini Password Ada Ada Yang Tanya Raja Daud Menulis Masmur Dua Tiga Ditulis Saat Daud Menjadi Raja Apa Saat Lagi Dikejar Saul Di Pelarianya Nggak Dijelaskan Kapan Tapi Yang Yang Jelas Mas Mur Dua Tiga Itu Adalah Hasil Perenungan Daud Selama Dia Jadi Gembala Kambing Domba Papanya Itu Hasil Perenungannya Nanti Bagian Akhir Saya Jelaskan Ini Dan Ini Luar Biasa Ya Mungkin Ditulis Waktu Dia Sudah Jadi Raja Ya Mungkin Tapi Itu Hasil Perenungan Saya Ulangi Jadi Untuk Dua 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 Saudara Dan Saya Akan Menikmati Bukan Resesi Tapi Resepsi Ini Istilah Saya Kalau Saudara Dan Saya Pegang Password Iya Yahweh Gembala Baik Itu Menuntun Aku Ini Kata Penting Loh Kenapa Sangat Penting Karena Arti Ia Menuntun Coba Filippos Pake Terjemahan Yang Lain Arti Menuntun Itu Karena Kita Gak Tau Jalan Arti Dituntun Karena Memang Kita Oon Dan Beloon Maaf Ya Lengkap Ya Kata Oon Dan Beloon Maka Itu Kita Perlu Dituntun Ya Dia Memulihkan Jiwaku Dia Menuntun Aku Di jalan Kebenaran Oke Ini Ben Ada yang Nambah dari Pak Joko Mas Mur 23 Ditulis Saat Raja Daud Sedang Hadapi Pemberontakan Dari Absalom Oke Ya Sebetulnya Sih Gak Begitu Penting Ditulis Kapan Yang penting Dia sudah Nulis Itu Saja Hebat Sekali Ya TL Dan Dihantarnya Aku Pada Jalan Kebenaran PS Dan Menuntun Aku Di jalan Yang Benar MLT Dia Menuntun Aku Di jalan Kebenaran Oleh karena Namanya Namanya Adalah Yahweh F-I-Y-A-Nya Filipus Jadi Kata Menuntun Ini penting Amen Ada yang Komen Tuhan Adalah Gembalaku Itu Lebih Dari Cukup Haleluya Betul Sekali Ya Efahiyah Oh Ayat 2 Filipus Seperti Coba Tulis Ayat 2 Efahiyah Bentar Ya Ia Membaringkan Aku Di atas Rumput Hijau Dan Menuntun Aku Sepanjang Anak Sungai Yang Tenang Yang Tenang Akhirnya Ia Memulihkan Keadaan Diriku Ia Menolong Aku Untuk Melakukan Apa Yang Benar Oke Jadi Nggak Ada Kata Menuntun Ya Nggak Bapak Sebentar Nah 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 Sudara Nah Sekarang Pilihan Kita Di 2023 Itu Kita Akan Bagaimana Gitu ya Kalau 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 Mau Jadi Pemenang Ya Nurut Kalau Kita Mau gagal Ya Jangan Mau Dituntun Gitu Aja Hebatnya Papa Kita Maka Maka Itu Jangan Takut Kalau Tuhan Sudah Mulai Wah Ini Hebat Sekali Kesetiaannya Kasih Setianya Itu Dia Maka Itu Dalam Hidup Ini Kalau Kita Mau Menurut Maka Hidup Ini Pasti Enak Amen Asal Mau Dituntun Lanjut Masih Ayat Tiga Yahweh Kita Adalah Yahweh Yang Dasyat Luar Biasa Betul Dari Marta Pura Oke Terima Kasih Bapak Menuntun Aku Di Jalan Benar Oleh Karena Namanya Kembali Namanya Disebut Ya Chris Seneng Sali Bapak Bapak Lihat Kamu Ikut Gabung Ya Sama Tolang Oke Ayat Empat Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Nah Mungkin 2023 Kelam Mungkin Kalau Toya Ini Jaminannya Sekalipun Saudara Dan Saya Di 2023 Dihantui Oleh Ketakutan Resesi Ketakutan Bencana Alam Ketakutan Perang Ketakutan Macam-macam Tapi Firmanya Hebat Aku Tidak Takut Bahaya Walaupun Sedang Di Dalam Bahaya Ya Saya Ulangi Ya Chris Oi Riyandi Apa Kamu Lama Bapak Enggak Ketemu Jadi Saya Ulangi Lagi Ayat Empat Ini Luar Biasa Sekalipun 2023 Itu Bahkan Resesi Bahkan Gelap Bahkan Menakutan Bahkan Apa Saja Terserah Tapi Saudara Dan Saya Yang Mau Taat Selalu Dituntun Taat Selalu Dipimpin Taat Selalu Diajar Oleh Gembala Yang Baik Itu Maka Kalimat Ini Aku Tidak Takut Bahaya Walaupun Sedang Dalam Bahaya Tapi Aku Tidak Takut Bahaya Terima Kasih Tuhan Inilah Kasih Setia Tuhan Kita Kenapa Apa Jaminannya Sebab Engkau Besertaku Ya Sudah Ada Papa Yang Selalu Setia Jadi Kasih Setia Itu Artinya Selalu Bersama Sama Selalu Bersama Sama Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Menghibur Aku Ini Jaminannya Sudah Yahweh Selalu Setia Beserta Lalu Iya Tongkat Dan Gadanya Ada Mau Takut Apa Itu Menghibur Aku Berapa Terjemahan Filipos Ayat 4 Ini Terima Kasih Bapak Mekitu Jangan Takut Meninggalkan 2022 Masuk 2023 Ayat Walaupun Aku Berjalan Melewati Lembah Bayang-bayang Kematian Aku Tak Tak Takut Bayang Karena Engkau Bersamaku Gadamu Dan Tongkatmu Itu Yang Menghibur Aku Jikalau Aku Berjalan Dalam Lembah Bayang-bayang Maut Sekalipun Tidak Aku Takut Bahaya Amen Karena Engkau Menyertai Aku Kata Menyertai Setia Bahwa Batangmu Dan Tongkatmu Ada Menghiburkan Aku P.S. Meskipun Aku Melalui Lembah Yang Gelap Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Menemani Aku Ini Kasih Setia Bapak Menemani Engkau Melindungi Aku Seperti Seorang Gembala Melindungi Dombanya Dengan Tongkat Dan Gadak Terima Kasih Bapak Untuk Jaminan Ini Bapak Itu Tidak Perlu Takut Amen Ya Walaupun Macem-macem Boleh Terjadi Oke Jo Selama Ini Kamu Tidak Kontak Papa Ya Tidak Kontak Nak Walaupun Aku Berjalan Melalui Lembah Maut Yang Gelap Aku Tidak Akan Takut Karena Engkau Menyertai Aku Kasih Setia Untuk Menjaga Dan Membimbing Aku Di Sepanjang Jalan Puji Tuhan VMD Walaupun Aku Berjalan Melalui Lembah Yang Gelap Seperti Kuburan Aku Tidak Takut Pada Bahaya Apapun Sebab Engkau Bersama Aku Gadah Dan Tongkat Mengibur Aku Wah Yaudah Mau Apa Lagi Ya Evaya Sudah Tadi Filipos Ya Evaya Sudah Belum Belum Ya Oke Saya ulangi Walaupun Aku Berjalan Melalui Lembah Maut Yang Gelap Aku Tidak Takut Karena Engkau Menyertai Aku Untuk Menjaga Dan Membimbing Aku Sepanjang Jalan Ayat 5 Terima Kasih Terima Kasih Wah Semuanya Komennya Amen Amen Puji Tuhan Ya Engkau Menyediakan Hidangan Bagiku Di hadapan Lawanku Jadi begini Kalau 2023 Banyak Kejadian Yang Menakutkan Istilahnya Lawan Istilahnya Lawan Ternyata Di hadapan Bahaya Di hadapan Resesi Di hadapan Tantangan Yang menakutkan Hidangan Untuk Kita Makanan Untuk Kita Disediakan Oleh Gembala Hebat Kita Yahweh Jangan lupa Nama Tadi Itu Ada Yang Hitung 2 3 Itu 2 Tambah 3 Sama Dengan 5 Jadi Itu Anugerah Amen Ya Ayat Engkau Mengatur Meja Di hadapanku Di depan Musuh Musuh Engkau Mengurapi Kepalaku Dengan Minyak Pialaku Berlimpah Jadi Ada Makanan Yang Yahweh Gembala Agung Sediakan Diatur Meja Makan Untuk Kita Di hadapan Lawan Lawan Kita Jadi Lagi Sekali 2023 Silahkan Boleh terjadi Apa saja Yang Penting Yesus Yahweh Gembala The message Even When The way Goes Through Death Valley Ya Sekalipun Perjalanan Kita Ini Melewati Lembah Kematian Tanpa Kabar Gimana Cucu Opa Ya Luar Biasa I'm not Afraid Aku Nggak Akan Takut When You Walk At My Side Ketika Engkau Berjalan Di Sampingku Ini Kasih Setia Tuhan Your Trusty Shepherd Gembala Andalan Saudara Itu Cuman The message Your Trusty Shepherd Gembala Andalan Saudara Crocs Makes Me Feel Secure Ya Menyediakan Apa-apa Yang membuat Aku Merasa Aman Terima Kasih Feel Secure Tongkatnya Gadanya Senjata Senjata Yang Disediakan Oleh Gembala Itu Membuat Aman Amin Terima Kasih Etnam Yang Terakhir Saudara Inilah Janji Yang Luar Biasa Tuhan Begitu Baik Kebajikan Dan Kemuran Belaka Kata Belaka Itu Kalau Bahasa Jawa Yome Iku Yang Nggak Ada Yang Lain Ya Cuma Itu Saja Itu Kata Belaka Ya Kebajikan Dan Kemurahan Belaka Akan Mengikuti Aku Seumur Hidupku Dan Aku Akan Diam Dalam Rumah Yahweh Sepanjang Masa Saudara Kalau Sudah Ada Jaminan Kebajikan Dan Kemurah Kekuasanya Gadanya Tongkatnya Kesetiaannya Berkatnya Semuanya Itu Mengikuti Saudara Dan Saya Seumur Hidup Jadi Ada Papa Disitu Yang Setia Sesungguhnya Kebaikan Dan Kasih Setiamu Kasih Setia Lagi Akan Mengikutiku Pada Segala Masa TL Maka Sesungguhnya Kebajikan Dan Kemurahan Akan Mengikut Aku BS Aku Tahu Engkau Baik Kepadaku Dan Selalu Mengasih Aku Terima kasih Terima kasih Selalu Mengasih Aku Maka Aku Boleh Diam Di Rumahmu Selama Hidupku Ya Sudah Mau Apa Lagi Yang Kita Takutkan Terus Berapa Terjuman Dibawanya Lagi VMD Kebaikan Dan Kasih Karunia Akan Menyertai Aku Pada Sisa Sisa Hidupku Dan Aku Akan Tinggal Di Rumah Yahweh Selama Lamanya Ya Eva Kebajikan Dan Kebaikan Hatimu Akan Menyertai Aku Sepanjang Umurku Dan Aku Akan Diam Bersama Engkau Dalam Rumahmu Untuk Selama Lamanya Ini Kasih Setia Papa Kita Oh Ada Yang Makasih Ambat Tuhan Ebat Dari Medan Ya Oke Tinos Papa Kan Bacakan Mari Kita Damaikan Semua Orang Disilir Kita Terutama Keluarga Biar Kita Hadapi Tahun 2023 Dengan Ada Damai Dalam Hati Makasih Firmanya Amen Puji Tuhan Ya Jadi Itulah Kesetiaan Tuhan Buat Hidup Kita Bahasa Jawanya Amar 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 Namun Ka Begjan Langka Darman Tok Tok Bahasa Jawa Amar Amar Namun Ka Begjan Langka Darman Tok yang akan berbeda ngirit lampa kawulah yang hanya kebajikan dan kebaikan Tuhan yang akan terus menyertai langkah hidup kita selama ini pun gesak selama kita hidup soho kawulah badimanggen yang pada pada laman yang sangiwa yang selama ini pun terima kasih Tuhan selama-lamanya ada di sana ya Bapak itu jaminan yang tidak akan pernah gagal terima kasih untuk firman ini mendapatkan konfirmasi lagi untuk tahun 2023 betul hebat sekali kalau kita mau mempercayai firman Tuhan itu ya dan amin janjinya tidak pernah batal sedikit pun amin ya saudara maka itu dalam hidup ini yaudah ikuti saja apa yang Tuhan sedang kerjakan di hidup kita gitu oke ya jadi kalau kita mau taat selalu ikut tuntunannya maka kita tidak akan kekurangan apapun apapun juga berani meninggalkan 2022 dan tanpa takut menghadapi 2023 ya harus karena jaminan ini luar biasa ada yang komen ini dari Sidoarjo dengar kotba ini rencana mau takut dan khawatir jadi malu sendiri amin puji Tuhan iya dong ngapain takut dan khawatir ada gembala yang baik asal nurut tadi ya ia menuntun aku itu aja yang kita percayai karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup asal nurut ya itu kuncinya dalam kehidupan kita yaudah mau takut apa lagi di 2023 ada kesetiaan Bapak jangan lupa Yahweh itu nama Bapak kita nama yang luar biasa Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya karena kesetiaan Tuhan itu ada pada kita untuk tanggal 25 sedara ada tiga kali apa ibadahnya suara bisa lihat sebentar ya jadi untuk tanggal 25 ada tiga kali ibadah natal kita via zoom instagram dan facebook ya sebentar saya cek tanggal jamnya supaya tahu pokoknya nanti akan di apa di infokan di sosial media oh yang pertama jam tiga tiga puluh WIB pagi itu kami masih di Philadelphia itu tanggal 24 jadi yang pertama tiga tiga puluh yang kedua jam enam WIB yang ketiga jam tujuh WIB ya ikut ya oh jadwal kemedan tunggu sebentar gitu ya ya jadi jam tiga tiga puluh WIB jam dua lima waktu Indonesia terus jam enam WIB dan jam tujuh WIB semuanya pagi oke selamat menikmati kasih setia papa kita gak usah takut masuk ke 2023 karena ada masmur 23 papa kita baik Tuhan memberkati kita semua anak-anak saya warga binaan nikmati ya natal Tuhan Yesus tetap hadir di tempat masing-masing inilah yang Tuhan ingin kita kenali shalom Tuhan memberkati kita semua bata 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 bata